Ya, baiklah teman-teman sekalian Hari ini berikutnya kita mempelajari tentang article Ya, this is very simple, sederhana aja Article itu adalah penunjuk benda juga namanya Jadi, an, kalau diartikan artinya sebuah, cuma ada bedanya Kalau the, itu namanya definite Kalau di dalam bahasa Inggris, kalau kalian mempelajari article Ini disebut dengan indefinite article Indefinite article artinya In, tidak, tidak tentu Jadi, in artinya tidak tentu Jadi, ketika kita memakai A atau N, artinya benda tersebut orang lain belum tahu Kita masih memperkenalkan benda tersebut Itulah an, sebuah Kalau diartikan sebuah Kalau the, itu Jadi, kalau sudah dibilang itu Pembicara atau ketika kita sudah ngomong barang itu Benda itu, orang lain sudah tahu yang disebut dengan benda tersebut Jadi, itu, penunjuk itu Sedangkan tanpa artikel maksudnya Di depan benda tersebut tidak memakai artikel Contohnya nama Nggak mungkin nama saya gunawan Nggak mungkin saya gunawan Seorang gunawan Nggak mungkin the gunawan Jadi, itu namanya without article Kita bahas dulu mengenai A, N, N Bedanya apa Oke, secara umum Banyak orang yang salah Kalau katanya A Dan N Kalau A katanya disini Yang konsonan Konsonan Bendanya diwali huruf konsonan Kalau ini diwali huruf Vokal Atau vowel Bukan hurufnya Tapi bunyinya Oke Bukan hurufnya Bukan hurufnya Tapi bunyinya Oke Jadi, yang kita harus pahami adalah Di dalam bahasa ini itu Ada kata-kata yang ditulis hurufnya Tapi tidak bersuara Jadi, disini yang kadang-kadang salah Contoh yang sering salah adalah Lihat disini Lihat Kata Hour Jam Hanya ini tidak berbunyi Bukan hour Bukan Bukan hour Hanya ini tidak berbunyi Ketika dituliskan bunyinya seperti ini Awa A Awa Jadi, ketika punya awa Jadi, bukan lagi L Awa Tapi N Hour An hour Sudah Sebuah kehormatan Ini honor Bukan honor Atau bukan honor Honor itu menggaji di bahasa Indonesia Jadi, kadang-kadang Yang kita lupa adalah Kata guru saya dulu Ketika di awali oleh huruf Vokal Kata bendanya Harus disini E Semua Bukan Mayoritas 99% Seiya Cuma kita harus tahu Lebih spesifik Bukan huruf Tapi bunyinya Tapi Cuma ada sedikit kata benda Yang memang Kalau dituliskan huruf vokal Bunyinya jadi huruf Vokal Eh Kalau dituliskan konsonan Tapi Huruf tersebut tidak berbunyi Seperti Hour Jam Kehormatan Juga Sebuah kehormatan An Honor Oke Kadang ditulis Honor Honor Itu kadang-kadang Cuma versi American Atau British Sanya Ini Hadis ini Ini tidak berbunyi Guys Jadi ini An An hour ago Satu jam yang lalu Ya Oke Honor My honorable teacher My honorable lecture My honorable manager Honor Begitu juga dengan Eh Oke Lihat Disini bedakan Bunyi H Disini Memang berbunyi Dia Hospital Jadi disini Eh hospital Bukan And Hospital Tapi ini Karena H disini Ini berbunyi Hospital Jadi H disini H disini Ini berbunyi Hospital Jadi sudah paham ya Bedanya Hadis ini Dengan hadis ini Oke An hour An honor A hospital Oke Memang Mayoritas Ini Memang diikuti oleh Yang hurufnya Huruf vokal Tulisannya juga vokal Memang Di Apa Diucapkan juga vokal Contohnya An egg Sebuah telur An Ant Seekor Seekor Apa namanya Ant Seekor Bukan nyamuk Apa Ya itulah Yang Kalau kita lagi makan Datang Lalat ya An Ant An Elephant Seekor gajah An umbrella Ya kan Oke 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 Seperti yang saya bilang tadi Ada U Tapi U tersebut Memang tidak berbunyi Kalau ini memang berbunyi U U U itu bunyinya di bahasa Inggris U Jadi ini Umbrella Umbrella Ada Di dalam bahasa Inggris Dia Ada ini University 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 Jadi bunyi U disini Guys Perhatikan Bunyi U disini Ini tidak berbunyi Ya Tapi bunyinya berubah menjadi I 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 Jadi bunyinya I University A University Bukan A University A University A Hospital Oke Jadi A ini A Dibaca E Kalau ini N Jadi kalian Perhatikan yang saya jelaskan tadi Inilah yang sering terjadi kesalahan Jadi mudah-mudahan Bukan hanya hurufnya Tapi bunyinya Oke Perhatikan ini yang sering salah University Universe Ya Alam ini Universe A universe A university Ya A universal Theory Ya Oke Jadi Inilah Perbedaan Penggunakan K N N Oke Baik Kapan kita Menggunakan A N Kenapa kita Nggak pakai D Oke Kalau kita Memulai Sebuah cerita Memperlakukan Sebuah Benda Kita pakai E Contohnya I have a new student Here Her name Her name is Maria Coba I have a new student Saya mempunyai seorang murid baru Diperkenalkan dulu Diperkenalkan dulu Ya I have a new student She is Maria She is a girl The girl Names Maria Nama perempuan Terselur Oke Ya Jadi Antara A N Maksudnya Kita perkenalkan dulu Benda yang kita ceritakan ini Dengan menggunakan A atau N Ya Beda kan tadi Perbedaan N N Sama-sama Sebuah Atau seorang Atau Se-se-se-se Artinya satu Bendanya Baru kita pakai D Contohnya I have a new cat at home Saya punya kucing baru di rumah A new cat I have a cat at home Saya punya Saya ikut kucing di rumah The cat is brown Kucing itu berwarna Coklat Ya Oke Jadi kita perkenalkan pakai E dulu Jadi seperti sebuah cerita Kita pakai penggunaan Seorang dulu Untuk orang Sebuah untuk benda Baru pakai The nanti Kalau bahasa Indonesia Saya punya seekor kucing di rumah Kucing itu Berwarna coklat I have a new cat at home I have a cat at home The cat Is brown I have a new novel I have a novel at home The novel The novel was bought by my father Last week Saya punya novel di rumah Novel tersebut Atau novel itu Kenapa pakai de di kalimat kedua Karena pendengar Atau orang kita ceritakan itu Sudah tahu novel yang mana Yang di rumah tadi loh I have a novel at home Atau bendanya Langsung kita sebutkan Meskipun orang lain baru tahu Tapi bendanya ada Atau kita jelaskan Di belakang Benda tersebut Contohnya gini Buku yang ada di atas meja itu Kalau sudah ada itu-itu Orang sudah paham Jadi The book on the table Atau makanan yang ada di tanganmu itu The food on your hand Jadi langsung kita jelaskan di belakangnya The food Makanan itu Yang mana? Yang di tanganmu itu loh Buku yang mana? Yang di atas meja itu loh Jadi kita pake langsung pake de Karena bendanya langsung kita tunjuk The book on the table The food on your hand The money on his pocket Uang yang ada di dalam kantongnya De, de, de Jadi itulah penggunaan de Oke Yang paling rumit adalah Ketika kita dihadapkan dengan Kapan sih benda tersebut Tidak menggunakan A, N atau de Oke Ada ciri-cirinya Sudah paham ya? Perhatikan E, N, N bedanya Yang sering ambigu Orang salah tangkap Bukan tulisannya saja Tapi soundsnya E berarti kalau soundsnya itu Di depannya itu Bendanya itu ada Soundsnya itu Dan penulisannya juga Mayoritas itu Vokal Hospital H Huruf H Huruf H University University Kenapa sering bukan masuk kelompok N Karena U disini itu bunyinya bukan U Bukan University I Bunyinya I Sama dengan N Bukan semuanya harus huruf vokal Ditulis Tapi ini ada Honor Honor Ini kan bunyinya memang dibahas ingin sehanya tidak berbunyi Jadi Hour Honor Oke Jadi An Honor An Hour Oke A University Sudah tahu bedanya? Oke kita lanjut Kapan sih kita tidak menggunakan article Search Nah Yang lebih jelasnya Saya sebutkan tadi Kalau nama Mau nama apapun Kita tidak pakai E Tidak pakai N Tidak pakai D Jadi langsung aja Ini untuk nama ya Nama apapun Contoh Ini khusus untuk yang No article ya Yang tidak menggunakan article Ini kita hapus dulu Oke Nama Contohnya nama kamu Meriska Jadi enggak Demeriska Demeriska Salah Jadi denya Emeriska Enggak ada Emeriska Ya Jadi ini Disebut Nama itu disebut dengan Without article With no article Kadang with no article Without article Ya Atau no article Artinya tidak menggulangkan A and Nama ya Contohnya Nama perusahaan juga Ini nama orang Sudah ingat Pokoknya Nama apa aja Jadi jangan Kamu pakai De De Contohnya Contohnya Alpin Kurs Bukan De PT Alpin Kurs PT Alpin Kurs PT Alpin Kurs Jadi ini tidak pakai E Tidak pakai Jadi tidak pakai Dua-duanya Karena ini nama pet perusahaan Ini nama orang Nama jalan juga Jangan bilang Jalan bajoka street Jalan bajoka Jalan langsung aja Jalan bajoka Jalan platon Jalan kompi Jalan merdeka Jalan sisinga mangaraja Jalan maragonda Jadi bukan Jalan maragonda Jalan bajoka Jalan 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 Jadi nama apapun Tidak pakai Alat cikol Terus Untuk Benda-benda yang umum Contohnya Benda umum Benda umum itu People The people Tapi kalau kita menunjukkan The people over there Orang-orang yang ada di sana Cuman kita bilang Orang secara umum People People Human being Kita pakai human being aja Bukan people ya Karena people nanti ada dua Bisa pakai The The people over there Orang-orang yang ada di sana Bisa pakai The Tapi maksud saya ini adalah Secara umum Oke Benda umum Tidak pakai artikel Human being is Created by God Human being is created by God Oke Pengetahuan Skills Jadi secara umum Kalau untuk Benda umum Yang orang Dari Eropa Dari Merauke Sampai Dari seluruh dunia Kalau benda umum Sudah paham Warna Warna color Color is Color is good for Color is It is good for Our Prey Color is good For That picture Skill is Good For everybody Jadi kalau kita Menyebutkan benda umum Yang semua orang Orang sudah tahu Kita tidak usah pakai Artikel Oke Nah Untuk No article Nanti banyak Contohnya di internet Kalian bisa Pengetahuan sendiri Jadi saya hanya menjelaskan disini Kapan kita gunakan E And The And With No article Dan secara umum Ini The A And Untuk nama Makanya saya fokuskan di nama Nama itu tidak pakai Artikel Mau E Mau En Mau De Oke Jadi dia tidak pernah pakai Artikel Benda umum juga Pengetahuan bagus Untuk manusia Knowledge Is good Knowledge Knowledge Is Needed In this World Pengetahuan dibutuhkan Di dunia ini Ya secara umum Memang Ya secara umum Jadi ini benda-benda umum Seperti ini Oke Bedakan benda umum Bedakan seperti Berarti kalau kamu pakai De Tapi ada keterangannya Ya memang pakai De Contohnya Warna matamu Itu biru The color of your eyes Are Blue Oke The skill that you need Nowadays Is English Include English Jadi itu Jadi kalau pakai De Berarti Ada Spesifiknya Tapi tanpa De Artinya benda umum Yang semua orang Sudah Paham Oke Ya nama itu Nama jalan Nama orang Nama PT Mau nama apapun Jangan pakai Artikel Oke sekian penjelasan Saya guys Mengenai Artikel Mudah-mudahan Kamu paham Oke Artikel ini Penting ketika kita Memulai Sebuah cerita Dari NN Dipakainya Ketika orang lain Sudah tahu Benda Yang kita bicara Tersebut Pakai laju Atau kalau kita Menunjukkan benda Yang sudah spesifik Tempatnya Orang lain Sudah tahu Kita pakai Nah untuk Without article Lambangnya sering Seperti ini Kosong Terus Ini Slash Artinya Without article Untuk nama Mau nama Apapun Dihunya Ini Jangan pakai Oke Untuk benda umum Juga Karena semua orang Sudah paham Skill Yang secara umum Pengetahuan Secara umum Human being Manusia Color Warna Knowledge Pengetahuan Nah Jadi itulah Untuk With No Artikel Oke Jadi banyak contoh lagi Atau banyak penjelasan Mungkin Dari Video Yang lain Atau dari Buku-buku Jadi saya Hanya menjelaskan Sedikit Mengenai Topik kita Mengenai Artikel I do hope My explanation About article Will improve Your English skill And you can use A, M, D Or without Artikel In your writing So thank you So much For today God bless you guys Bye 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 Bye